Alhamdulillah Dalam persoalan tahammul adha Atau bagaimana cara seseorang meriwayatkan dan mengambil periwayatan Dalam bahasa yang lebih mudah Bagaimana cara seseorang untuk mengambil sanad Atau dalam bahasa yang lebih populer mengambil ijazah Seperti itu ya Sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan yang sebelumnya Bahwa tahammul adha yang disepakati oleh para ulama ada tiga cara Yang pertama adalah as-sama' Yakni mendengar dari gurunya Yang kedua adalah kira'ah Yakni membacakan kepada gurunya baik dengan hafalan Ataupun dengan membaca lafad Membaca naskah, membaca mushaf Seperti itu Dan yang ketiga adalah ijazah Atau berupa izin dari gurunya Dimana izin ini ada dua Ada izin khusus, ijazah khusah Ada izin umum, ijazah ammah Ijazah khusus artinya adalah izin untuk meriwayatkan maten tertentu Disebutkan matennya apa Ada pun ijazah ammah adalah ijazah secara umum Seluruh periwayatannya telah ia serahkan kepada muridnya Seperti itu Jadi si muridnya menerima keseluruhan periwayatan dari gurunya Sanadnya sudah diterima semuanya Untuk semua kitab Semua kitab yang dimiliki oleh gurunya Kecuali Ya hal-hal yang dikecualikan oleh gurunya Misalnya gurunya mengatakan Kecuali Al-Quran Misalnya berarti sanad Al-Qurannya Tidak diturunkan Seperti itu Kemudian Yang namanya ijazah itu Harus ada naskahnya Naskahnya yang mana yang diijazahkan Misalnya saya ijazahkan kamu Ijazah khusus ya Maten jazari Maka maten jazari yang lafad yang mana Kalau gurunya bagus, keren, hebat Muhakik peneliti Misalnya seperti Sheikh Hassan Mustafa Al-Warraqi Beliau ini muhakik Ketika meriwayatkan kepada orang lain Beliau sudah memiliki tahkik Sudah memiliki hasil penelitian Maten jazari Lafad-lafad yang kuat ini Tufatul atfal lafad-lafad yang kuat Ini Seperti itu Maka itulah yang diriwayatkan kepada murid-muridnya Dan tiga cara ini adalah Tiga cara yang sahih Yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama Baik itu ahlul kiraat Ataupun ahlul hadith Dengan catatan pada sanad Al-Quran Dimana sanad Al-Quran Nilainya akan menjadi kuat Jika seseorang telah membacakan Dari awal sampai akhir Kepada gurunya secara kamilan Secara lengkap Seperti itu Yang namanya lafad ijazah ini Bisa diberikan kepada anak kecil sekalipun Misalnya Apalagi ijazah ammah Guru-guru kami seringkali memberikan ijazah ammah Bahkan Ezra Ezra ini Sudah mendapatkan beberapa ijazah ammah Dari para masyayih Ketika kami mengikuti atau menyimak majlis sama Itu majlis kiraat Bahkan ketika misalnya meminta ijazah Atau istidak Istilahnya Memintakan ijazah kepada seorang guru Maka disitu kami meminta Kami meminta ijazah Untuk kami sendiri Istri-istri kami Anak-anak kami Maka sesehnya memberikan ijazah Maka kami telah mengijazahkan seluruh periwayatan kami Kepadamu Kepada istri-istrimu Kepada anak-anakmu Yang Mereka ini Hidup Dan menemui kehidupan kami Dalam artian Si anak-anak ini Lahir Ketika seseh yang memberikan ijazahnya masih hidup Atau misalnya Kalau konteksnya istri-istri Ini Kalau misalnya gitu ya Ada orang menikah Misalnya saya menikah dengan seorang wanita Pernikahan itu adalah Si sesehnya masih hidup Maka otomatis Si istri yang ini Wanita yang baru menjadi istri ini Otomatis telah mendapatkan Ijazah Ini contoh saja Ya seperti itu Kalau misalnya Sesehnya sudah meninggal Saya baru menikah dengan seorang wanita Maka lafad istri-istri kan Yang menjumpai kehidupan Maka tidak berarti Ya Tidak Mendapatkan ijazah Kenapa? Karena Menjadi istrinya Menjadi istrinya Dia Setelah Sesehnya Wafat Ini ijazah Dan ijazah ini Subhanallah Zaman sekarang Seseorang mengambil sanad itu Bisa melalui ijazah Dan ini banyaknya melalui ijazah Sehingga Jangan silau terhadap sanad Bisa jadi dia dapatnya hanya ijazah Saya jadi Enggak tahu isinya apa bahkan Dan ini memang Di antara kelemahan Sebagian Para Aktifis Ahli riwayah Sebagian ya Tidak seluruhnya Insya Allah Kalau mayoritas ahli riwayah Semangat Benar-benar Cari lafadnya Membedakan lafad yang sederhana Dengan lafad yang lain Benar-benar mencari naskah Yang paling kuat yang mana Tapi sebagian Orang yang berkecembung Dalam ahli riwayah ini Enggak faham Yang diriwayatkannya itu Naskah yang mana Lafad yang lebih kuat yang mana Jadi dia dapat sanad Dapat sanad aja Tapi tidak faham Fungsi sanadnya buat Diapain Seperti itu Ya Begitu Kemudian Kita sekarang membicarakan Tahamul Adha Yang memang para ulama Berselisih pendapat Tentang keabsahannya Ada dua Yang pertama adalah Munawalah Dan yang kedua adalah Mukatabah Ada dua Yang pertama adalah Munawalah Yang kedua adalah Mukatabah Ya Ada Mukatabah Ada Munawalah Munawalah Itu artinya Adalah Seseorang guru Seorang guru Memberikan naskah Kepada muridnya Memberikan naskah apa Naskah maten Yang telah dikoreksi Yang telah selesai Intinya sudah Ini menurut saya Adalah lafad-lafad Yang paling kuat Ingat Diberikan Jadi memberikan Makanya sebagian Guru-guru kami Kalau ingin mendapatkan Sama Ijazah Munawalah Sekaligus Kan lebih kuat ya Telah mendengar dari gurunya Kemudian gurunya Sudah memberikan Lafad Ijazah Pengen dapat juga Dari si Munawalah Sehingga sanadnya Dari berbagai macam sisi Pengen dapat juga Munawalah Caranya bagaimana Kitab yang sudah Dicatat tadi Yang kita dengar Dari guru kita Kita hadiahkan Kepada guru kita dulu Kita hadiahkan Pada guru kita Ini buat guru kita Nanti guru kita Kalau gurunya Faham Oh Munawalah Maksudnya begitu Nanti Di acara penutupan Biasanya Kitab ini kan Disimpan oleh gurunya Kalau zaman dulu Dikoreksi dulu Sama gurunya Karena zaman sekarang Mungkin gurunya Sudah husnudon Samuridnya Apalagi kalau Memang kitabnya Dari sinaskah Sudah bagus Sudah tidak ada Kekeliruan Kekeliruan lafad Ya seperti itu Jadi sudah ada Editor dan lain sebagainya Sudah ada editor Ahlinya lagi ya Nah kalau sudah Seperti itu Biasanya gurunya Nanti di akhir majlis Menyerahkan kitab tersebut Kepada muridnya yang tadi Kenapa? Karena yang namanya Sudah hadiah Si kitab ini Berarti sudah milik Gurunya Maka gurunya Memberikan Nah Munawalahnya disitu Guru memberikan Kepada Muridnya Ini loh Periwayatan saya Ini loh Maten yang Saya telah Meriwayatkan Dari guru saya Silahkan Riwayatkan Walaupun Tanpa Ada lafad Ijazah Lafad Ijazah Seperti apa? Aku izinkan Kepadamu Untuk meriwayatkan Itu namanya Lafad Ijazah Walaupun tidak Lafad Ijazah Pokoknya Ini adalah Periwayatan saya Untukmu Hadiah untukmu Maka itu sudah sah Dia sudah sah Meriwayatkan kepada orang lain Dengan sanat Yang bersambung kepada penyusun kitab Melalui jalur gurunya Hanya Dia ketika Meriwayatkan kepada orang lain Harus Menyampaikan Saya mendapat Riwayat ini Munawalatan Secara Munawalah Murid-murid yang faham Yang ngerti Oh iya Munawalah Berarti gurunya memberikan Maskah Seperti itu Ini kalau murid-muridnya pintar Begitu Ngasih hadiah kepada gurunya Misalnya kalau sekarang Misalnya kan konteksnya dijual Biasanya kitab itu kan dijual Ini sudah ditahkik Sudah diteliti oleh seorang gurunya Gurunya punya sanat Kepada penulisnya Maka Dihadiahkan pada gurunya Ini buat antum Ya Sheikh Tolong minta tanda tangan Misalnya begitu Ini buat antum Tolong minta tanda tangan Tolong ditanda tangani Ini buat antum Hadiah buat antum Tolong tanda tangani Seperti itu Gurunya faham Kalau gurunya Ahli riwayat Atau sudah lama berkecimpung Dalam dunia riwayat Dunia periwayatan Itu faham Sebagaimana yang dulu Pernah kami lakukan Ketika penutupan Dauroh At-tibyan Fi'ada bihammalatil Qur'an Al-Imam An-Nawawi Secara sama Dan sebagian syarah singkat Itu oleh Al-Ustaz Fadil Al-Makki Tapi ketika penutupan Maka Kami mengundang Sebagian asatif Di antaranya adalah Kiai Haji Rafiqul A'la Kiai Haji Rafiqul A'la ini Kemudian Mengijazahkan Mengijazahkan Matan Tibian Walaupun beliau Walaupun kami Tidak membaca Kepada beliau Walaupun beliau Tidak membacakan Kepada kami Jadi Dapet Samaknya dari Ustaz Fadil Kalau dari Ustaz Fadilnya Dapet samaknya Sebagian Kiro'ah Sebagian sama Sebagian sama Sebagian Kiro'ah Dan yang bolong-bolong-bolong Itu ditutup dengan Ijazah Ijazahnya Lisan dan juga tertulis Ini dari Syekh Fadilnya Ada pun dari Kiai Rafiqul A'la Itu hanya Lafat ijazah saja Awalnya Beliau sudah Mengijazahkan Dan kemudian Ustaz Fadil Inisiatif Kepada Kiai Rafiq Dikasih Tiga Tiga kitab Ini Ustaz Tiga kitab Dan Kiro'ah Fik paham Di simpan dulu kitab tersebut Maka ketika penutupan Ya karena Kitabnya yang dihadiahkan Cuma tiga Maka tiga orang Maju ke depan Untuk Munawalah Jadi beliau memberikan Kitab Walaupun ya mungkin Ini secara simbolis Jadi ada Munawalahnya Sehingga Ada lafat ijazah Dan juga Munawalah Munawalah ini Diperselisikan oleh Para ulama Apakah dia sah Atau tidak Namun Jumhur mayoritas Ulama Menyatakan Sahih Mayoritas ulama Mengatakan Sahih Walaupun Tanpa Lafad Ijazah Walaupun Gurunya tidak mengatakan Saya izinkan Kepada kamu Untuk meriwayatkan Tapi ketika gurunya Telah memberikan Teksnya Telah memberikan Matennya Maka itu sudah sah Untuk meriwayatkan Lafad tersebut Meriwayatkan Maten tersebut Dengan sanat yang bersambung Kepada penulis kitab Melalui jalur Guru yang memberikan Kitabnya Atau guru yang memberikan Matennya Seperti itu Ada pun sebagian ulama Yang lain mengatakan Tidak sah Kecuali dengan Lafad Ijazah Jadi yang namanya Munawalah harus pakai Lafad Ijazah Ini menurut Sebagian ulama Sedangkan sebagian yang lain Harus Tidak perlu dengan Lafad Ijazah Seperti itu Yang kedua Yang diperselisihkan oleh Para ulama adalah Mukatabah Mukatabah ini tulisan Jadi Bukan tulisan Kalau Munawalah itu kan Tekstnya Matennya Kalau Mukatabah ini adalah Ijazah Biasanya Atau Ada dua ya Mukatabah ini Bisa Ijazah Tulisan Ijazah tertulis Syekhnya Enggak ngomong Syekhnya Enggak memberikan Maten Syekhnya nulis Tapi ditulis ini Bukan untuk orang yang hadir Ini bedanya Mukatabah Kalau Munawalah Dia tekstnya Buat orang yang hadir Langsung Kalau Mukatabah Ini gurunya ini Memberikan naskah Kepada orang yang Tidak hadir Melalui Perantara Misalnya Syekh ada gurus yang Tidak hadir Ini naskahnya Silahkan berikan Kepada Fulan Maka itu namanya Mukatabah Ini juga sama dengan Munawalah Para ulama mengatakan Kalau tidak ada Lafad Ijazah Sebagian ulama Mengatakan tidak sah Tapi kalau dengan Lafad Ijazah Mayoritas ulama Seluruh ulama Mengatakan sah Kalau pakai Lafad Ijazah Kalau tidak pakai Lafad Ijazah Ini sebagian ulama Mengatakan tetap sah Sebagian ulama Mengatakan tidak sah Namanya Mukatabah Jadi kalau Munawalah Itu memberikan teks Secara langsung Kalau Mukatabah Itu tidak langsung Ini kalau Konteksnya yang diberikan Adalah teks Ada pun yang kedua Yang diberikan itu adalah Lafad Ijazahnya Saya ijazahkan Kepada Siapa saja yang membaca Tulisan ini Seluruh periwayatan saya Berarti ijazahnya Ijazah Amah Dalam tertulis Tolong sampaikan Kepada Fulan bin Fulan Maka ketika dia membaca Dan syekhnya masih hidup Itu sah Secara Mukatabah Sebagiannya sekarang Pada sebagian kitab Itu biasanya ada pengantar Kata pengantar Dari seorang guru Dan gurunya Mengatakan disitu Siapa saja Yang membaca kitab ini Dan membaca tulisan ini Membaca Lafad Ijazah Dari gurunya Maka saya telah Mengijazahkan Secara ijazah Amah Karena tidak langsung Melalui Biasanya kan berarti Dia mendapatkan tulisan itu Melalui penulis Melalui penulis Yang mencantumkan Gurunya Dalam kata pengantar Misalnya seperti itu Maka ini juga masuk Mukatabah Ya Mukatabah Dan ini Sah Menurut jumhur ulang Apalagi itu Lafadnya Lafad Ijazah Mukatabah Secara tertulis Dan Lafadnya Lafad Ijazah Sehingga walaupun Tidak langsung Diberikan Dari guru Kepada orang Yang mendapatkan Ijazah Atau istilahnya Mujaz Mujiz Orang yang memberikan Ijazah Mujaz Orang yang mendapatkan Ijazah Walaupun si Mujiz Ini tidak memberikan Langsung kepada Mujaz Melainkan Melalui perantara Tapi karena Lafadnya adalah Lafad Ijazah Maka itu Ijazahnya Sah Menurut Menurut Para ulama Menurut para ulama Ahlul Hadith Seperti itu Ada pun jika Dia berupa Naskah Yang tertulisnya Naskah Tidak langsung Silahkan serahkan Kepada fulan Naskah ini Tapi tidak ada Lafad Saya izinkan Dia untuk Meriwayatkan Nah ini yang Diperselisihkan Oleh para ulama Kalau ada Lafad Ijazahnya Para ulama Sepakat Dia sah Kalau tidak ada Lafad Ijazahnya Sebagian ulama Mengatakan Tidak Tidak sah Ini untuk Mukatabah Jadi yang diperselisihkan Munawalah dan Mukatabah Dimana Mayoritas Ulama Mengatakan Sah Seperti itu Ada pun jika Munawalah dan Mukatabahnya Dengan Lafad Ijazah Maka jelas Ini para ulama Mengatakan Sah semuanya Begitu ya Jadi sampai disini Kita telah mendapatkan Ada lima Cara Meriwayatkan Lima cara Mengambil Sana Lima cara Tahammul Ada Yang pertama As-sama' Yang kedua Qiro'ah Atau Arad Yang ketiga Adalah Ijazah Dimana Ijazah ini Terbagi dua Ijazah umum Dan ijazah khusus Mudah-mudahan Ingat Apa itu Ijazah umum Dan ijazah khusus Dan yang keempat Adalah Munawalah Memberikan Tekst Atau Naskah Atau Matan Kepada Muridnya Dengan Lafad-lafad Yang telah Pas Yang merupakan Lafad-lafad Yang akan Diriwayatkan Dan yang ketiga Adalah Mukatabah Dimana Dia seorang guru Memberikan Lafad atau Tekst ini Secara tidak Langsung Melainkan Melalui Perantara Atau Memberikan Lafad Ijazah Secara tertulis Tapi buat Orang lain Itu Mukatabah Dan ini Lima-limanya Insyaallah Adalah Cara yang Sah menurut Para ulama Ahlul hadith Menurut Para ulama Ahlu Riwayah Jadi dalam Periwayatan Manapun Yang antum Terima Dari Kelima Cara ini Dia sah Tapi ingat Kedudukan Yang paling Tinggi Adalah As-sama Dan Kiro'ah Jadi Kalau ada Orang Sanadnya Sama Tingginya Sama Maka Yang paling Layak Untuk Diambil Adalah Yang telah Sama Dan Kiro'ah Seperti Itu Kiro'ah Sebagian Ya Berarti Dilihat Sebagian Ambil Begitu Semakin Banyak Yang dia Dengar Semakin Banyak Yang dia Bacakan Kepada Gurunya Maka Kedudukan Sanadnya Semakin Berkualitas Dibandingkan Orang Yang hanya Full Ijazah Misalnya Apalagi Full Munawalah Apalagi Full Mukatabah Ijazah Diatas Munawalah Munawalah Diatas Mukatabah Jadi yang Paling Rendah Adalah Mukatabah Tapi Semuanya Disebut Mutasil Sanadnya Bersambung Kalau Orang Yang Memberikan Mendapatkan Sanadnya Memenuhi Lima Kriteria Muslim Akil Balig Adil Dan Dobit Maka Sanadnya Sahih Tidak Doif Seperti Itu Dan Itu Berlaku Pada Zaman Sekarang Jadi Sanad Sahih Sanad Doif Juga Berlaku Zaman Sekarang Kita Jangan Sembarangan Asal Ambil Sanad Dicek Dulu Orang Ini Sanadnya Sahih Atau Doif Seperti Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Yang sedikit Ini Tambahan Cara Tahammul Ada Yang Diperselesingkan Oleh Para Ulama Insyaallah Dalam Kesempatan Yang Lain Kita Akan Membicarakan Beberapa Cara Tahammul Ada Yang Dia Menurut Mayoritas Ulama Tidak Sah Apalagi Menurut Urama Mutakhirin Sudah Dianggap Tidak Sah Pokoknya Tidak Bersambung Sanadnya Sudah Dianggap Munkoti Atau Tidak Mutasil Seperti Itu Semoga Bermanfaat Dan Kalau Ada Kekeliruan Ada Kesalahan Tolong Segera Sampaikan Pada Kami Agar Kami Bisa Mengoreksinya Pada Kesempatan Berikutnya Pada Video Berikutnya Jikalau Ada Kebenaran Datang Dari Allah Dan Jika Dirasa Apa Yang Kami Sampaikan Apa Yang Kami Paparkan Ini Bermanfaat Silahkan Untuk Subscribe Dan Juga Sebarkan Sebanyak Banyaknya Agar Kau Muslimin Mendapatkan Manfaat Yang Sama Fana Ktafi Bihada Wallahu Yubarik Fikum Wa Asan Allahu Ilaikum Akul Luka Lihada Was Tagfirullah Li Wala Kum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh